Pembahasan yang kedua tentang tingkatan turunnya wahyu Di dalam pembahasan ini penulis Hafizullah Ta'ala menyebutkan 7 tingkatan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW Tingkatan yang pertama, mimpi yang nyata Hal ini adalah permulaan turunnya wahyu kepada beliau SAW Aisyah RA kekasih, Nabi SAW pernah berkata Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh Sangat jelas Tingkatan yang kedua, bisikan ke dalam hati Malaikat membisikan wahyu ke dalam pikiran dan hati beliau SAW tanpa melihatnya Beliau SAW bersabda Sesungguhnya ruhul kudus, Malaikat Jibril Membisikkan ke dalam hatiku dan mengabarkan kepadaku bahwa Tingkatan yang ketiga, Malaikat menyerupai manusia Rasulullah SAW bersabda Terkadang Malaikat datang dengan menyerupai seorang laki-laki Kemudian ia pun berbicara kepadaku Maka aku pun memahami apa yang ia katakan Dan pada tingkatan ini para sahabat terkadang melihatnya Tingkatan yang keempat, suara lonceng yang bising Rasulullah SAW bersabda Terkadang wahyu datang kepadaku seperti suara lonceng yang sangat bising Dan inilah yang paling berat bagiku Malaikat Jibril AS mengabarkanku sesuatu dan aku berusaha memahami apa yang ia ucapkan Aisyah RA berkata Sungguh aku telah melihat wahyu turun kepada beliau di hari yang sangat dingin Namun keringat bercucuran dari dahi beliau Bahkan untanya pun akan terduduk apabila wahyu turun kepada beliau sedang mengendarainya Tingkatan yang kelima Malaikat dalam wujud aslinya Nabi SAW pernah melihat Malaikat dalam wujud aslinya Sebagaimana ia diciptakan Lalu Malaikat itu menyampaikan sesuai yang Allah SWT kehendaki Dan hal ini terjadi dua kali Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Najm Tingkatan yang keenam Wahyu dari Allah SWT Allah SWT mewahyukan kepada beliau S.A.W. secara langsung Tadkala beliau berada di atas langit yang ketujuh Pada malam Mi'raj Seperti perintah wajibnya salat ataupun yang lainnya Tingkatan yang ketujuh Allah SWT berbicara langsung dengannya Allah SWT berbicara langsung kepada beliau S.A.W. tanpa perantara Malaikat Sebagaimana Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa A.S Pembahasan yang ketiga Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW Ayat yang pertama kali turun kepada beliau Adalah lima ayat pertama dari surat Al-Alaq Ayat 1-5 yang artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!